bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabihi ajma'in amma ba'du saudaraku para sahabat youtube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat iman nikmat islam nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita masih berkenan untuk mendengarkan video ini tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada jujurkan nabi besar kita nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam semoga di yawmil kiamah kelak kita mendapatkan syafaatnya semoga sahabat beriman semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat sehat barokah humurnya rezekinya luas serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali amalan dari Abaguru Sekumpul seperti apa amalan dari beliau silahkan simak videonya sampai akhir Abaguru Sekumpul seorang ulama karismatik dari Kalimantan yang amat dihormati memilih ikatan rohani yang kuat dengan Tarim dan para waliyullah di muka bumi dimana Tarim dianggap sebagai kota spiritualitas yang dihuni oleh banyak wali di kota ini dikenal sebagai kota sejuta wali sebagai kota spiritualis yang dihuni banyak wali mayoritas penduduknya adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Sayyidina Hussein bin Khalid ulama terkemuka dari Tarim sering berkunjung ke Martapura untuk bertemu dengan Abaguru Sekumpul mereka menceritakan bahwa Abaguru Sekumpul memberikan izazah kepada jemaah agar mereka mendapatkan rezeki dan kesuksesan finansial dengan cepat Kedermawanan Abaguru Sekumpul tak perlu diragukan lagi beliau tak segan-segan menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain termasuk kepada anak-anak yatim piatu dalam waktu seminggu saja beliau bisa mengifatkan miliaran rupiah untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan sebagai sosok yang lemah lembut dan peduli terhadap kaum yang kurang mampu hal ini terlihat dari kebiasaannya saat menghadiri acara hajatan orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya beliau tidak segan-segan memberi bantuan kepada mereka dan tidak ada perbedaan perlakuan dalam menerima tamu di kediamannya baik itu jabat negara orang biasa ulama atau ustad semuanya diperlakukan dengan sopan dan adil sahabat perimanan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala abah kurus kumpul sebagai pemuka agama yang memiliki pengatuan spiritual yang mendalam tidak jarang memberikan izazah atau doa dan amalan kepada setiap orang yang datang salah satu amalan yang beliau ajarkan untuk memohon kekayaan dan berkah rezeki dengan cara tawasul kepada para wali di Taring sebagai kota yang dikenal sebagai kota sejuta wali doa tersebut cukup sederhana yaitu membaca dan dianjurkan untuk dibaca sebanyak tujuh kali di setiap hari abah kurus kumpul meyakini bahwa dengan keyakinan dan amalan yang tekun Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang tak terduga kepada hambanya yang beriman sahabat beriman yang dirahmati Allah abah kurus kumpul tak hanya mewariskan doa tetapi juga nasihat dan ajaran berharga untuk menjalani kehidupan yang penuh keberkahan beliau menekankan pentingnya sedekah duha membaca surat al-wakiah dan beristighfar sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amal ini mencerminkan ajaran abah kurus kumpul tentang pentingnya kesimbangan spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari selain itu beliau mengajarkan pentingnya bersedekah bersedekah bukan hanya materi atau harta tetapi juga bisa berubah memberikan waktu tenaga atau senyuman kepada sesama ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya didapat dari memiliki harta yang banyak tetapi juga dari kebahagiaan yang didapatkan dengan berbagai kepada sesama abah kurus kumpul selalu menekan pentingnya menjalin hidup yang penuh keberkahan dan kebaikan beliau mengajarkan bahwa amalan-amalan kecil yang dilakukan dengan keikhlasan dapat membawa manfaat besar dalam meninggalkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat berimanan dirahmati Allah doa yang beliau ajarkan diatas tadi merupakan salah satu dari banyak ijazah yang diajarkan beliau maka dari itu simak dan terus ikuti channel ini jangan sampai ketinggalan update ijazah ampuh dari abah kurus kumpul caranya dengan tekan tombol like subscribe like dan nyalakan lonceng atau notif notifikasinya agar kita tidak ketinggalan update ijazah tersebut dalam menarik rezeki barokai melimpah untuk para sahabat yang sudah subscribe dan like semoga selalu diberikan kelimpahan rezeki serta diberikan kesehatan tidak lupa jika para sahabat channel ini mempunyai hajat silahkan tulis kobil tuh di kolom komentar kita akan bantu doa dan bantu aminkan bersama-sama semoga Allah segala mengijabah doa kita amin amin ya rabbal alamin sahabat priman yang dirahmati Allah semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan manfaat dari video ini semua serta bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan demikian kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan rezeki serta keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sahabat priman dan dirahmati Allah cukup sekian yang bisa kami sampaikan jika ada salah kata kami mohon maaf kepada Allah kami mohon ampun akhiru kalam Allahu'alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati